Intro Untuk lebih mengenali diri sendiri, potensi-potensi apa yang saya punya dan bagaimana saya kembalkan itu ke nilai-nilai yang lebih positif Empati atau feeling of sense for doing something for community itu juga sangat muncul dan itu membuat saya tidak bekerja atau menikmati kemajuan yang saya punya sendiri tapi juga saya bisa berbagi dengan masyarakat Di Amerika saya mempelajari bagaimana pengembangan kurikulum sesuai dengan usia anak treatment yang tepat sesuai dengan usia anak lalu apa saja yang perlu dilakukan dalam mendidik seorang anak Di Papua sekarang itu fokusnya kependidikan dan kesehatan Saya membuka program pembimbingan kepada voluntar untuk bidang pendidikan literasi baik itu anak usia dini maupun usia remaja Nah dari voluntar ini saya yakin nanti mereka akan bergerak lagi Jadi kita bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan ketigayasan gereja untuk membantu mereka secara periodik untuk mempersiapkan hal-hal yang mungkin bisa mereka lakukan dan berdampak kepada masyarakat Dan itu sudah saya lakukan Even before saya balik dari Amerika karena setelah kembali lebih masif lagi Selama saya belajar di Amerika saya sudah mengaplikasikannya di Timiga dengan saya mengikuti volunteering di Look at Me Papua LEM yang mana kita bekerja sosial tanpa mendapat timbal balik dalam arti apapun itu ya Jadi kita bekerja murni sosial Semua yang bisa dipelajari kita harus pelajari karena pengalaman untuk pengalaman dan juga kesempatan untuk pergi ke Amerika Serikat tidak akan datang dua kali Yang pertama itu adalah window atau jendela of opportunity kita bisa lihat ke dunia, dunia luar Yang kedua itu adalah dreams, MINEF atau program sisai adalah salah satu opsi yang bisa menjawab mimpimu dan yang ketiga itu adalah pathway atau jalan menuju sukses program yang diberikan sesuai dengan apa yang kita inginkan Bahkan leadership skill, kemudian community engagement juga diajarin Terima kasih Terima kasih